Yo, Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolvarior Oke guys, jadi di video kali ya, kita kembali lagi di sesi batok Dan khusus untuk sesi batok aja, kita bakal ngebahas lah ya Ini episode terbaru dari seri Ultraman Trigger, yaitu episode 13-nya Walaupun sih untuk episode 13 kali ini, itu mungkin banyak ngerasa bosen gitu ya Karena gak ada adegan pertarungan sama sekali ya Tapi ini memang udah jadi sebuah tradisi guys ya Khususnya untuk seri Ultraman sekarang Dimana abis kita dikasih itu 2 episode yang tensinya itu tinggi guys ya Episode selanjutnya itu pasti dikasih 1 episode nyantai atau episode recap gitu lah ya Tapi untuk recap kali ini pun dibawainya dengan cukup menarik ya Karena disini dibawainya itu dengan wansa komedi Terus ada sedikit tribute juga untuk seri Ultraman pendahulunya gitu guys ya Oke lah, ini kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys ya Ya walaupun episode kali ini sih gak banyak yang bisa kita bahas ya Tapi ada beberapa informasi penting yang ada di dalam serialnya ini gitu ya Eh serialnya, episode-nya ya sorry guys ya Oke kita masuk Nah pertama mungkin disini kita akan bahas dulu guys ya Soal kamar dari si Alien Maruru-nya Nah disini guys ya seperti yang saya bilang kemarin Kalau untuk episode 13 ini guys ya ini bisa dibilang jadi sebuah tribute lah ya Atau easter egg dari salah satu episode serialnya Ultra 7 Itu kalau gak salah sih episode munculnya si Alien Metron juga ya Dan itu kamarnya ini guys ya ini didesain mirip sama kamar dari si Alien Metron dari Ultra 7-nya Walaupun disini sih ada segi perbedaan gitu ya Tapi guys ya kalau kalian lihat-lihat barang-barang yang ada disini guys ya Itu barang-barang yang ya sebagiannya itu udah kuno ya Itu barang-barang dari era Showa ya Nah disini guys yang pertama ya Ada namanya action figure si Skull Gomorrah ya Terus yang disebelahnya ini gak tau kayak juapa Mungkin nanti temen-temen yang tau bisa ini lah ya Tulisnya di bagian komentar gitu lah ya Tapi ini menarik banget ya cara mereka itu Buat ngehadirin beberapa Apa namanya sih Inilah ya Non-star dari serial Ultra 7-nya itu dibawa balik ke episode kali ini gitu ya Spesial untuk si Alien Maruru-nya gitu ya Oke kemudian satu bagian lagi guys ya yang saya berhasil tangkap ya Yaitu miniatur pesawat Ultraman gitu guys ya Yang di koleksi sama si Alien Maruru gitu ya Selain itu juga ada ini guys Apa tuh namanya Semacam Sofubi gitu lah ya Atau UHS gitu Kalau misalnya untuk di dunia nyata gitu ya Dan untuk kaiju-nya ini juga Saya ingat saya ini salah satu kaiju yang Munculnya itu di serial Ultraman Neos ya Kalau nggak Neos itu dari kosmos mungkin ya Tapi dari segi bentuk sih Seinget saya ini yang dari Neos gitu ya Mungkin nanti kalau misalnya salah Bantu koreksi aja guys ya Dan untuk pesawatnya ini Karena kita lihatnya agak dari jauh Jadi kurang ini lah ya Kurang tau ini pesawatnya dari yang serial mana gitu ya Tapi ini menarik sih untuk kamarnya si Maruru gitu ya Terus disini juga Yang ini 5 elemen gitu guys ya 5 elemen penting yang ada di ini Apa tuh namanya Kepercayaan ini lah ya Baik itu yang di China maupun di Jepang Itu biasanya diwakili sama 5 elemen ini gitu guys ya Oke kita lanjut Yang selanjutnya itu Untuk bagian belakangnya si Elemaruru guys ya Itu ada semacam patung ya Atau Sofubi lagi itu patungnya si Pendanium Zeton ya Jadi ini kayak semacam easter egg juga Dari salah satu episode Untuk serialnya Ultraman Jeet Itu pertarungan Jeet sama si Pendanium Zetonnya ya Dan yang bikin saya ingat lagi sama Naruto guys ya Mungkin ini nanti fotonya bakal saya geser ya Agak ke atas biar teman-teman bisa lihat ya Mungkin ini kan ketutupan sama kamera ya Jadi disitu ada semacam Apa tuh namanya yang dari tanah liat yang bentuk babi ya Kalau kalian pernah nonton Naruto Tuh kan itu pernah dipakai sama Obito gitu ya Buat ngejekin si Deidara ya Atau lagi kalau di seri Ultraman Seharusnya ini nggak masuk gitu ya Oke lah lanjut yang jadi salah satu easter egg lagi Dari seri Ultra 7 yang nggak bisa di ini juga Yang nggak bisa dipungkir itu tentunya Soal si Inggris ya Yang pengen nyobain itu namanya Semacam butir-butiran kecil itu ya Ini juga pernah mau dicobain sama satu kapten Dari seri si Ultra 7 ya Kalau untuk yang ini saya juga udah kurang inget ya Karena nonton yang Showa itu loncat-loncat guys Ini banyak kan nggak selesai gitu ya Oke kita lanjut Nah di abis sekali juga guys ya Ini sedikit dibahas juga ya Soal si Kengo Jadi kemarin kemarin mungkin masih ada yang bingung Kengo itu kok pas balik ke ini Apa namanya balik ke masa lalu Dia kok udah jadi Trigger gitu guys ya Jadi disini diceritain juga sama si Kengo Kalau Kengo ini guys ya Itu kasusnya sama kayak si Daigo gitu ya Nggak beda jauh Jadi dia sama-sama rengkarnasi juga Nah untuk si Kengo Dia ini adalah rengkarnasi dari cahaya yang ada di dalam tubuhnya si Trigger gitu ya Jadi setelah 30 juta tahun Dia itu terakhir lagi di masa yang sekarang Nah terus menjalani lah ya Itu namanya takdir dia sebagai Trigger gitu ya Bangkit lagi bangkitin si Trigger gitu ya Ini juga beneran sesuatu yang cukup ngejutin gitu ya Pas diceritain ke Apa namanya ke Yuna sama si Akito Jadi disini Akito cuman sempat ngomong gitu ya Pantesan aja gue nggak bisa jadi Ultraman gitu ya Orang si Kengo nya itu udah bagian jiwanya dari si Trigger gitu ya Otomatis bakal balik lagi ke tubuhnya si Trigger gitu ya Oke kemudian kita lanjut Nah untuk episode kali ini guys ya tentunya ini ditutup dengan Dengan searingan gitu ya Karena ini juga ternyata kaptennya itu yang awalnya dikirain dibunuh sama orang ya Ternyata dia itu lagi pergi rapat sama para pimpinan gitu ya Dan untuk bercak merah yang ditemukan di awal episode itu itu mah bukan darah gitu ya Tapi dari saus yang ini ya Apa namanya yang ini bosnya si Jid gitu ya Karena dia makan hotdog terus kecapnya itu kan kayak inilah Nggak sengaja kepencet itu terus jatuh ke lantai gitu guys ya Nah satu-satu pesan untuk kita semua guys ya dari episode kali ini guys ya Kalau kalian kebanyakan nonton itu ya Jangan kayak si Ellen Maruru gitu ya Karena kebanyakan nonton jadi mikirnya Wah ini di dunia nyata bisa terjadi juga Enggak guys ya Yang penting kalian kalau nonton apapun Baik itu horror terus Ultraman, Kamen Rider dan sebagainya yang berbau fantasi guys ya Itu kebanyakan tidak nyata ya Jadi jangan sampai berlebihan dan terbawa ke dunia nyata gitu ya Ingat ini sebuah pesan yang sangat baik buat kita semua guys ya Oke di akhir episode kali ini guys ya Setelah si Ignis ya berhasil mendapetin informasi soal data bank ya Dari Kaiju terus apa sih Kaiju Ultraman yang pernah didapetin dari pihak God Select Sama ini juga informasi tambahan dari Ellen Maruru Jadi disini dia coba mencayain passwordnya Dan kemudian berhasil bikin dua buah ini lah ya Apa itu namanya bikin dua buah Hyperky Kaiju Yaitu yang pertama ada Zygook Yang kedua itu Hyperky-nya si Horoboros ya Dan untuk Kaiju ini bener-bener Kaiju yang nge-repotin banget ya Nanti kita lihat aja kemampuan itu seperti apa Dan satu lagi sih saya lupa ini guys ya ngebahas ya Hampir aja kelupaan Jadi ya waktu ini ya Kengo bahas soal ini sama si Akito guys ya Itu sempat disinggung juga Soal dua formnya si Kengo gitu ya Yang power type sama sky type-nya Yang dia itu waktu dia berhasil balik lagi ke wujud cahayanya di masa lalu Dia kan battle bareng ya Tiga buah ininya ya Tiga buah formnya itu langsung Nah terus ketika dua formnya itu kalah Energinya itu kan masuk lagi ke inilah ya Ke reruntuhannya ya Jadi disitu dikasih tahu Kalau si Akito ini berhasil nge-extract kekuatannya itu jadi Hyperky Berkat kekuatan dari reruntuhannya Jadi bisa kita pastikan lah ya Kalau untuk sumber kekuatan dari si Trigger Dia itu bukan nyuri dari temen-temennya Tapi ya itu dikasih dari Eternity Core sama reruntuhan yang ada di masa lalu Begitu guys ya Jadi disini itu originnya sama Tiga itu udah beda banget gitu ya Nah yang terakhir tentunya Ditutup dengan inilah ya Sedikit scene dari Ignis Yang wajahnya itu penuh arti Atau sedikit sinis gitu ya Mungkin ini Bahas dendem ini Bakal segera dimulai gitu ya Ke siku drum ya Oke itu aja guys Untuk video pembahasan kali ini Ya semoga videonya bisa bermanfaat Saya mohon maaf Kalau misalnya ada Kata yang salah Atau pun yang gak bagus Silahkan aja kalian kasih kritik dan saran Begitu guys ya Oke lah Seperti biasa guys Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa tinggal like Gak bantu share videonya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Akhir kata Salam toko sosok Indonesia Adieu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax